Pemirsa KONI Provinsi Jambi meluncurkan Program Pemusatan Latihan Daerah atau Pelatda Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara yang diikuti 218 atlet terbaik. Peluncuran Pelatda ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambil Haris, Selasa Malak. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi meluncurkan Program Pemusatan Latihan Daerah atau Pelatda dalam rangka persiapan atlet menuju PON 21 Tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa 7 Mei 2024 Malak. Pekan Olahraga Nasional merupakan ajang prestasi olahraga di tingkat nasional 4 tahunan di mana seluruh provinsi, khususnya Jambi, akan berpartisipasi dalam mengikuti event tersebut. Selain ajang presta tingkat nasional, PON juga sebagai alat atau parometer untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan prestasi olahraga di Provinsi Jambi. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, dalam kesempatan itu menyampaikan berkenaan penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut yang akan dilaksanakan 8 hingga 22 September 2024. Pendetapan kontingen Provinsi Jambi yang lolos PON ada 34 cabang olahraga dari 68 yang dipertandingkan. Meski hanya 34 cabang yang lolos, Budi menyebut bahwa ini sangat luar biasa dibandingkan PON Papua kemarin. Apalagi atlet PON Papua dengan PON Aceh Sumut ini juga dua kali lipat yang lolos. Sebanyak 218 atlet yang akan ikut bertanding. Program pelatih ini juga kata Budi, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, skill, teknik, daya tahan, fisik, stamina, mental spiritual, dan pembentukan jiwa satria dalam semangat bertanding, serta pembentukan karakter sikap dan perilaku. Jadi persiapan ini kita serahkan langsung ke cabur-cabur masing-masing terkhusus dengan pelatih, pelatih-pelatih ini akan membuat program-program ke depan bagaimana atlet ini bisa memang semangat ataupun punya mental nantinya bertanding di PON. Total ada berapa cabang olahraga yang begitu? Ada 34 cabang olahraga dari 60 labang cabang olahraga dipertandingkan. Tapi kita Provinsi Jambi hanya punya 45 cabang olahraga, jadi yang lolos 34 ini sangat luar biasa. Sementara itu, Gubernur Jambil Haris mengatakan bahwa Provinsi Jambi tentu semakin hari semakin tertantang oleh peningkatan prestasi yang teruji dari peringkat 23 ke-17. Untuk itu dirinya yakin dan percaya melihat atlet yang berlagak ini, dua kali lipat kekuatannya dibandingkan pada PON Papua kemarin. Jambi dapat peringkat 10 besar di PON Aceh sumbut nantinya. Alharis berpesan jangan ada kendala apapun selama pelat dan perlangsung. Artinya persaingan ini semakin komplit ke depannya. Nah tinggal Jambi harus menyiapkan yang baik dengan atlet yang berkualitas, yang siap berlagak di PON yang langsung di setiap peringkatan. Itu aja. Atlet kita target kan, itu kalau main di PON 17, target 2024 ini masuk sekolah besar. Nanti kalau masuk sekolah besar ada bonus nggak Pak? Ada bonus. Bonusnya bonus lalu. Pada acara peluncuran pelat dan, KONI Provinsi Jambi melakukan pemberian dana pembinaan cabar berprestasi peraih medali emas di PON 2021 Papua. Kemudian pemberian insentif bagi atlet berprestasi peraih medali emas PON Papua. Pemberian uang saku pelat da PON 21 Aceh Sumut kepada pelatih dan atlet. Serta pemberian kartu BPJS Kesehatan kepada atlet, pelatih, dan asisten pelatih pelat da PON Aceh Sumatera Utara, yang diserahkan secara simpolis oleh Gubernur Jambil Haris, didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan. Rian Chen Chen, Cip TV, Pelaporkan.